Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang penaksiran di dalam penggadaian. Apa itu penaksiran? Pinjaman atas dasar hukum gadai menisyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor penggadaian setempat. Penyerahan barang bergerak ya. Barang bergerak disini maksudnya adalah barang-barang yang mudah ditindak tangankan. Ya ini pelajaran ekonomi bisnis kelas 10, kalian sudah kenapa pelajarinya. Apa saja barang bergerak banyak ya, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang yang sudah mendapatkan pelaksian khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Jadi kalau orang mau pinjam barang di penggadaian, dia bawa barang yang akan digadaikan, barang ini barang bergerak atau barang yang mudah dipindah tangankan, nanti ditaksir oleh petugas. Berapa nilai barang tersebut? Perdoman penaksiran yang dikelontokkan atas dasar jenis barang. Jadi, dalam penggadaian ada dua pengelontokan. Dalam penaksiran, yang pertama itu adalah barang berkantong. Ini contohnya emas dan permata. Barang berkantong emas, tata caranya adalah pertama, petugas menaksir melihat harga pasar pusat atau HPP dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Jadi tidak baku, harganya itu berubah-ubah atau berkuatif sesuai dengan perkembangan pasar untuk emas. Yang kedua, petugas menaksir melakukan pengujian sarafase dan berat. Emas itu nanti diuji berapa karatnya dan beratnya berapa. Yang terakhir, petugas menaksir menentukan nilai taksiran. Nilai taksiran ini juga tadi berdasarkan harga pusat pasarnya ya, harga pasar pusat itu. Kalau permata, ya ini tidak gede jauh dengan emas tadi. Taksir dulu nilainya, jenis permatanya, berapa, ini keduanya ada berdasarkan dari kantor pusat. Lalu yang kedua, ada barang gudang. Barang gudang ini contohnya adalah mobil, mesin, elektronik, dan tekstil atau yang lainnya. Bagaimana mekanismenya dalam barang gudang ini? Yang pertama, petugas penaksir melihat harga pasar sempat atau HPS dari barang. Harga perdoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Jadi, ini pun berubah-ubah. Contohnya mobil, kalau kita bicara mobil ya, suatu merk mobil, katakanlah Ijang Innova tahun 2010. Kalau kita mau menggadaikan mobil itu, mobil ini ya, untuk mobil atau kendaraan itu bukan kendaraannya yang akan disimpan. Tapi, bisa jadi hanya berupa sulat-sulat kendaraannya, seperti itu. Nah, tadi contoh kita ambil mobil Ijang Innova 2010. Berapa sih harga pasaran pada tahun 2020? Ya, tipe G misalkan. Oh, katakanlah, harga pasarnya masih Rp160 juta. Nah, itu yang dimaksud dari harga kasar sempat. Bagaimana mekanismenya? Ya, tentunya ini nanti tidak beda juga seperti emas. Nanti petugas penaksir akan melihat kondisi fisik juga dari si mobil ini. Itu juga nanti akan menentukan untuk harga mobil yang akan diganekan. Ini ada persentase pengali ya. Jadi, kalau untuk emas, emas itu misalkan harganya itu per gram Rp100.000. Harga pasar pusat. Berarti, nanti kalau kita mau menggadaikan emas 1 gram, dikalikan. Misalkan harganya Rp100.000, 1 gramnya, 1 gram itu dikali 88%. Berarti harga taksinya berapa? Bukan Rp100.000, tapi tetap ada pengalinya ini. Berapa jadinya? Itu Rp88.000. Nah, ini adalah persentase pengali untuk berlian. Persentase ini tidak baku. Nah, ini pun berubah-ubah sesuai dengan ketentuan dari kantor pegadaian. Pemberian pinjaman nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran. Jadi, tadi contohnya emas. Harga pasar pusatnya itu Rp100.000, ditaksir Rp88%. Jadi, hanya Rp88.000. Itu nilai taksiran emas perhiasan untuk 1 gramnya Rp88.000. Apakah kalau kita menggadaikan emas 1 gram akan dapat uang Rp88.000? Tidak seperti itu, tapi masih ada lagi. Ada lagi pengali persentase untuk jumlah pinjaman yang akan didapat oleh calon peminjam. Seperti apa? Kita perhatikan contoh soalnya ya. Nah, ini. Ani ingin menggadaikan perhiasan emas miliknya ke pegadaian. Setelah ditaksir oleh petugas pegadaian, bahwa berat emas yang dimiliki Ani adalah 10 gram, dengan karat takse 21 karat. HPP atau harga pasar pusat untuk emas tersebut adalah Rp600.000 per gram. Pertanyaannya, Berapa nilai taksir yang didapat Ani untuk emasnya jika persentase pengali nilai taksir adalah 90%? Pertanyaan yang kedua, Berapa maksimal jumlah pinjaman Ani jika persentase pengali untuk pinjaman adalah 85%? Jadi, di sini ada Ani, punya perhiasan emas, beratnya 10 gram, dengan karat takse 21 karat. Nah, di sini sudah ditentukan. Pertanyaannya, pertama, nilai taksirnya berapa di sini pengali? 90%? Harga pasar pusat itu Rp600.000 per gram. Jawaban untuk soal pertama, berarti Rp600.000 kita kali 10. 10 ini jumlah gram yang dimiliki Ani, 10 gram ya. Segramnya Rp600.000 dikali 10 gram. Berapa totalnya? Itu Rp6.000.000.000. Nah, nilai taksirnya berapa persentasenya di sini? Di soal ditentukan atau disebutkan 90%. Maka didapat, nilai taksir yang dimiliki Ani dengan emas 10 gramnya itu adalah Rp5.400.000.000. Apakah Ani mendapatkan Rp5.400.000.000 dengan emas 10 gram? Nah, di sini ada soal yang kedua. Berapa maksimal jumlah pinjaman Ani jika presentasi pengali untuk pinjaman adalah 85%? Mudah ya. Yang Rp5.400.000.000 tadi, hasil taksiran ini tinggal kita kalikan 85%. Didapat hasilnya Rp4.590.000.000. Ini adalah jumlah maksimal yang bisa diperoleh Ani jika Ani menggadekan emasnya yang jumlahnya tadi 10 gram dengan karatase 21 karat. Nah, sampai di sini. Semoga kalian bisa paham ya. Ini sangat mudah materinya. Materi hitungannya sederhana. Seperti itu. Kalau misalkan Ani hanya pinjam Rp4.000.000, kira-kira bisa tidak? Sangat bisa. Karena batas maksimal pinjaman dia adalah Rp4.590.000.000. Betul. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan ya. Bapak kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jangan lupa tetap menjaga kondisi kesehatan. Selamat pagi semuanya.